Pemirsa dua kelompok emak-emak di Jalan Nippon, Kelurahan Payepasir, Kota Medan, Sumatera Utara, bersih tegang dan terlibat adu mulut protes penutupan jalan. Sejumlah truk tanpa muatan yang dengan sengaja dipentangkan ke badan jalan membuat arus lalu lintas mengular hingga 5 km. Dua kelompok emak-emak di Jalan Nippon, Danau, Siomba, Kelurahan Payepasir, Kota Medan, Sumatera Utara kembali bersih tegang dan terlibat adu mulut protes penutupan jalan yang dilalui truk di kawasan tersebut. Kelompok emak-emak yang meminta jalan kembali dibuka membongkar tumpukan ban pemblokade jalan. Sementara kelompok emak-emak lainnya menutup jalan agar truk yang dinilai membahayakan masyarakat tidak melintas. Akibatnya sejumlah warga tidak bisa beraktivitas normal karena dua unit truk dengan sengaja dipentangkan di tengah badan jalan. Bahkan kemacetan sepanjang 5 km tak terhindarkan. Karena ini jalan ini tidak untuk kontinat. Di sini umatnya banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kocennya ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu, baru apa? Tunggu, tunggu. Lalu lintas kembali normal setelah pihak kepolisian memerintahkan pemilik drag untuk memindahkan kendaraannya. Aksi penutupan jalan menuju Danau Siombak ini telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Kepolisian meminta dua kelompok warga bersabar menunggu pemerintah dalam memutuskan status jalan di kawasan Danau Siombak. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar melaporkan.